Dari nilai-nilai mole fraction, ada 2 di P dan 1 di F. Ya, ini berarti ada 2 di P dan 1 di F. Ya, nilai mole fraction, karena kan salah satunya nggak independen ya. Misalkan SO2-nya sudah ketemu di F, misalkan SO2-nya sudah tahu kan otomatis si mole fraction dari O2-nya itu bukan independen variable lagi, bukan independen lagi ya, sudah bisa dihitung dari sini. Itu makanya di sini F-nya ada 1 mole fraction, di P ada 2 mole fraction. Jadi ada 3 sehingga totalnya ada 8. Itu 8, ya ini kalau dari perhitungan seperti ini. Nah, tapi analisis ini nggak betul ya, tidak tepat. Karena apa? Karena di spesies balance, spesies balance-nya ini hanya ada 2 yang independen. Sehingga kalau ada 2 berarti kan 7 ya. Gitu, jadi ada, cuma ada 2 yang independen. Ya, ini untuk spesies balance untuk ketiga spesies tadi. Salah satunya itu bukan independen equation. Sehingga kurang 1 ya, berarti di group ID-nya minus 1. Nah, 1 persamaan lagi dari persamaan energi balance. Persamaan energi balance-nya delta Q sama dengan delta H. Tadi kita sudah mengasumsi Q-nya 0, sehingga delta H sama dengan 0. Nah, sekarang masuk ke perhitungan energi balance. Perhitungan energi balance. Di sini caranya sama, pakai cara 1. Kayaknya lebih simple ya, pakai cara yang pertama. Daripada yang memisahkan delta H reaksinya. Nah, di sini untuk komponen yang keluar. Komponen yang keluar. Eh, sebentar. Kita tadi sudah bahas. Oh ya, sebelum ke slide selanjutnya. Ini ya, untuk gas hasil pembakaran ya. Ini kok nggak masuk ke variable yang tidak diketahui gitu ya. Karena apa? Karena ini bisa dihitung. Ini kan bukan, apa namanya, gas yang masuk ini. Kita bisa hitung dari sistem sebelumnya gitu ya. Kita sudah membahas 1 gramol CO yang masuk ke reaktor 1. Kemudian dari reaksinya, ini ada reaksi CO plus tengah O2 menjadi CO2. Sehingga untuk O2 yang masuk, ya, O2 yang masuk di sini. Ini 1 dikalikan 0,5. Jadi ini kebutuhan teoritis dari O2 adalah 0,5 mol. Tapi dari soal tadi kan, O2 dibakar dengan udara yang 80% dari theoretical udara ya. Makanya 0,5 dikali 0,8 sama dengan 0,4 gramol. Jadi O2 yang masuk itu 0,4 gramol. Sehingga kita bisa menghitung N2 yang masuk, ya, 0,4 dikali 79 dibagi 21. Sama dengan 1,5 gramol. Kemudian, summary ya. Summary dari arus yang keluar dari reaktor 1. Nah, di sini karena O2 yang masuk, itu dia menjadi limiting reaktan ya. Karena sedikit kan dia 0,4 gramol. Maka CO-nya ini tidak bereaksi semuanya, ya. Hanya bereaksi sebesar 0,8. Ya, maka CO yang keluar di sini 1 dikurangi 0,8. Sama dengan 0,2. Kemudian, CO2. Berarti CO2 ini stoichiometrinya sama, ya, 1. Jadi sama 0,8. Dan N2-nya tidak bereaksi. Jadi tetap yang masuk sama dengan yang keluar 1,5. Dan kita bisa menghitung mole fraction-nya. Nah, data ini nanti kan yang kita gunakan untuk sistem yang kita pilih ini, ya. Berarti di sini sudah diketahui. Dan ini kan karena tidak direct contact, maka gas yang masuk ini, ya, sama dengan yang keluar. Material balance-nya, ya. Nah, tapi energi balance-nya karena suhunya berubah jadi beda, ya, nanti energi balance-nya. Nah, sekarang kita ke perhitungan untuk energi balance. Untuk komponen yang keluar, CO, CO2, N2, tadi gramolnya sudah diketahui semua. Suhunya juga sudah diketahui, ya. Kan dari soal tadi sudah diketahui. Sungguh yang keluar adalah 1.033. 1.033 Kelvin. Ya, 1.033 Kelvin. Yang masuk, yang masuk di sini, SO, eh, sorry, yang keluar, masih yang keluar, ya, ini, ya. SO2 di arus P, SO3 di arus P, dan O2 di arus P. Ini belum diketahui semua. Kemudian suhunya 811 Kelvin. Kemudian ini data delta H formation. Kemudian di sini delta H sensiblenya, ini satuannya kilojoule per gramol, ini juga kilojoule per gramol. Ya, sehingga untuk perhitungan delta H-nya, berarti ini sensible heat dikalikan dengan mol, ditambah dengan delta H formation, dan dikalikan dengan mol, sama dengan ini. Untuk yang lain juga sama. Untuk yang belum diketahui molnya, enggak apa-apa, tetap dalam, ini ya, dalam variable yang tidak diketahui. Kemudian untuk yang masuk, arus masuk, tadi, CO, CO2, dan N2, molnya sama, ya, yang keluar dan yang masuk sama. Nah, suhunya yang berbeda, suhunya 700 Kelvin. Kemudian untuk SO2 dan O2, mol yang masuk belum diketahui, suhunya 25 derajat Celsius atau 298 Kelvin. Kemudian ini sensible heat-nya, sensible heat-nya untuk yang SO2 dan O2 masuk, karena suhunya sama dengan kondisi reference, maka sensible heat-nya 0, ya, di sini. Caranya sama, seperti ini tadi. Jadi, sensible heat dikalikan mol, ditambah delta H formation dikalikan mol, sama dengan ini, terus di total. Kemudian ke energy balance, jadi kan delta H sama dengan delta H output dikurangi delta H input sama dengan 0, ya, kan key-nya 0. Sehingga delta H output sama dengan delta H input. Makanya di sini kan semua yang ada nilainya bisa dijumlahkan. Kemudian, kemudian ini, ini yang masih dalam variable yang tidak diketahui, ya. Teruskan semua. Sebentar kita cek lagi, P, SO, NSO2P, NSO3P, yang ini, 16,16, ini ya, O2P. Oke, kemudian yang dari sini, FSO2P. Ini ada salah ya, ini ada salah. Jadi, seharusnya, ini nggak ada NFSO2, ya. Jadi kan ini, ini di arus masuk itu kan seharusnya kita tuliskan di sini, gitu ya. Kita tuliskan di sini dan juga hasil penjumlahan dari nilai-nilai yang sudah diketahui, nih. Nah, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya positif, kan awalnya negatif di sini, ya. Jadinya positif di sini. Nah, untuk yang di sini, yang di ruas kanan ini, ini sudah hasil penjumlahan dari nilai-nilai yang tidak ada variable yang tidak diketahui. Jadi, dari sini dan dari sini ini, hasilnya adalah min 33,41. Jadi, ini ada salah. Ini tadi saya sudah menghitung. Jadi, ini, ini harusnya tidak ada NFSO2. Jadi, sama dengan min 33,1. Ini persamaan D. Persamaan D. Kemudian, dari ini, NPSO2 itu kan juga sama dengan P dikalikan 0,276. Yang NPSO2 juga gitu, sama dengan P dikalikan mol fraction dari SO3. Yang NPO2 juga gitu, sama dengan P dikalikan mol fraction O2. Yang di arus F. Yang di arus F. Sini N. N FSO2 sama dengan F dikalikan dengan mol fraction dari SO2. Sehingga kita bisa ganti semua ini, ya. Yang ini, ini, kemudian yang ini. Yang ini kita gantikan dengan yang ada P dan F-nya di sini. Nah, setelah itu, kita bisa menyelesaikan persamaan yang D. Ini kan persamaan D tadi, meskipun kita sudah ganti dengan yang ada P dan F, tapi kan masih ada dua variable yang tidak diketahui, ya. Dalam satu persamaan, variable P dan F. Maka, kita bisa menggunakan atau menggunakan persamaan yang di sini juga, ya. Jadi, dengan menggunakan persamaan A dan B untuk menghasilkan nilai-nilai P, F, dan juga nanti ketemu konversinya, extent of fraction-nya, yan. Sehingga kalau P-nya dan F sudah ketemu, n, ya, mol masing-masing komponen di arus P dan juga di arus F bisa dihitung. Nah, terus, di cek, ya, cek dengan menggunakan oksigen balance. Menggunakan oksigen balance, ini elemen balance oksigen, gitu, ya. Nah, ternyata sama dengan 0, jadi sudah betul. Nah, ya, dan terakhir, kita perlu untuk menghitung pon mol CO per jam yang masuk ke reaktor 1. Ya, karena tidak ada loss dari gas-gas pembakaran, ya, yang masuk ke reaktor 2. Dan juga tadi basisnya kan 1 gram mol CO yang masuk ke reaktor 1, maka di sini kita bisa mengkonversi, gitu ya, mengkonversi dari 1 gram mol CO per jam menjadi pon mol CO per jam. Begitu. Oke, ya. Oke, jadi. Itu tadi contoh-contoh dari beberapa soal, ya, di chapter 26. Nah, sekarang bisa dicoba... Dicoba soal... Ya, yang... Untuk soal yang mirip dengan contoh soal 26.2, itu 26.14, kemudian 26.15, itu kan mirip, ya. Untuk menghitung theoretical adiabatic flame temperature. Oke, ya, dicoba yang itu dulu aja dulu. 26.16, kemudian 26.16, kemudian 26.15. Selamat menikmati. 26.14 Hitung adiabatic flame temperature dari TH4 gas pada satu ATM ketika dibakar dengan 10% ekses udara udara masuk pada suhu 25 derajat celcius dan TH4 pada 300 Kelvin reaksinya TH4 plus 2O2 jadi si O2 dan 2H2O selamat menikmati Dicoba dulu ya ini saya juga mencoba di Excel tadi jadi jadi Terima kasih.